Pak Kiai Alhamdulillah kemarin saya berkunjung ke pelosok Jawa Tengah Alhamdulillah ketemu Kiai yang antik, rambutnya wut-wutan Selananya sobek-sobek, malah kelihatan auratnya, bukan Kiai itu Terus Alhamdulillah saya diberi amalan Tiap malam disuruh membaca, tut-mibirut, tut-mibirut seru-mukala Tidakkah kamu sudah saya jari torekot mencabut, bulu ketia dan memotong kuku Berarti itu saja tidak kamu amalkan, torekotnya Abdullah bin Ngapas itu Tidak main-main Nah ini satu torekot yang boleh diamalkan Ini di pesulatan belum diunggap Kalau kita mau usali, usali Sebelumnya bacalah sholat dulu Dan seterusnya Atau sallallahu ala muhammad wa sallim Baru usali Dengan baca sholat kita ingat bahwa kita sholat itu menjalankan perintah Allah Sesuai dengan caranya itu mengingat hadis mengenai Sallu kama ro'aitumu usali Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku Rasulullah sholat Nanti kita dituntun oleh Allah untuk sholat kita itu Ya ada miripnya dengan sholatnya Rasul Bukan dengan sholatnya Abu Jahal Wah Abu Jahal sholat, ya tanya sendiri saya tidak kenal Ada tuh Sholat juga tuh, malah lebih banyak sholatnya daripada Sayyidina Ali Rasulullah bilang Ini sholatnya banyak, ini-nya banyak itu loh Alhamdulillah Jadi Yatuh sholian dijelaskan Jangan sampai sholat kita kayak orang-orang seperti itu Sholat kita ya seperti sholatnya Rasulullah, para sahabat Salafus sholihin, ulama-ulama yang menjadi kekasih Allah Guru-guru kita Baru alhamdulillah Masih ada waktu terus usali Alhamdulillah Selamat menikmati